Agendanya seperti apa Bang? Jadi hari ini sebenarnya agendanya itu pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Namun karena surat panggilan terhadap tergugat yang dikirim beberapa hari lalu itu tidak sampai atau tidak ada yang terima di tempat tinggal tergugat ini. Makanya hakim minta sidang ditunda sampai tanggal 29. Tunggu dulu surat-surat panggilannya terhadap tergugat itu diterima oleh pihak tergugatnya. Jadi hari ini yang agendanya direncanakan pembuktian kalau suratnya itu tidak kembali maka ditunda dulu. Jadi ya mau bagaimana lagi? Karena kan tergugat ini tidak punya keluarga. Dia sekarang ini tinggal di rumahnya kliennya kami, rumahnya Mbak Cinta. Namun Mbak Cinta tidak tinggal di rumah situ. Sudah pisah rumah kan, begitu hanya tergugat saja yang di situ. Untuk Mbak Cintanya sendiri kenapa tidak hadir atau seperti apa Bang? Tidak, dia kan memang tidak ada kewajiban untuk hadir. Makanya itu kita yang berkewajiban selaku kuasa hukumnya kan. Tapi tadi sudah menyiapkan dua saksi ya Bang? Iya, makanya ini aduh gimana ini sudah persiapkan saksi, sudah jauh-jauh juga datang. Tapi ya begitulah prosedur. Memang harus dipanggil dulu secara patut kan. Harapannya kami suratnya itu kemarin diterima sama tergugat. Tapi faktanya suratnya itu kembali karena memang tidak ada yang terima. Terima kasih telah menonton!